yang sudah saya rendam selama satu malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani Indonesia dimanapun anda berada jumpa lagi nah jumpa lagi dengan bahan channel walaupun ini agak badan tidak kurang badan yang kurang fit ini masih pilih ya teman-teman saya sempat-sempatkan untuk membuat video yaitu tip cara membunuh pohon dengan sederhana dan mudah ya teman-teman Oke di sini saya akan mematikan salah satu pohon jati ya teman-teman nah ini saya akan mematikan pohon jati di kebun teman-teman saya karena ini terlalu timbun ya di bawahnya ada tanaman yang diganggu Oke teman-teman di sini ya saya akan mematikan salah satu kebun jati ya Nah ini mungkin teman-teman bilang kenapa kalau nggak dipotong sekalian dibuat ini dibuat apalah gitu ya oke di sini saya jelaskan ya teman-teman ini ya ini ada satu satu pokok ini ya teman-teman dia ada tiga ada tiga jati ini satu dua dan tiga nah ini di kampung saya ini tidak bisa tidak boleh digunakan ya teman-teman yang entah tak tahu kenapa dari dulu dari denen yang goyang kalau jati satu liangnya ada tiga ini tidak boleh digunakan nah maka daripada itu saya akan membunuhnya ya salah satu pohon jati ini ya agar ya kita berharap pohon jati ini mati dengan sendirinya Oke Bagaimana cara membunuhnya simak video berikut ini untuk kali ini berbeda sekali untuk cara membunuhnya ya tidak dibur dan tidak disiram ya ini cukup dengan kasih kopek atau buang kulitnya ini sampai habis cukup ini ya ini panjangnya terlebih 20 cm ya ini keliling kita buang kulitnya kayak gini oke 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 ini oke teman-teman pila sudah selesai kayak gini ya ini udah keliling sampai sini sudah selesai untuk membuang kulitnya ya teman-teman ini teman-teman diamkan kurang lebih dua atau tiga hari tunggu kering ya teman-teman oke teman-teman ini kalau sudah kering ya ini kita biarkan tiga hari kalau sudah kering kayak gini lalu kita ini kita perban dengan kain yang sudah di rendam sama selar kurang lebih satu malam ya teman-teman oke ini selarnya ini kain yang sudah saya rendam selama satu malam oke yuk kita perban yang sudah di kopek yang sudah kering ya teman-teman oke oke ini kita langsung perban ya teman-teman oke 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 Ini kita tambah kawatnya Biar enggak lepas nanti Ini dirasa sudah cukup ya Kita taleni Kita tali dengan kawat Biar tidak lepas Lalu kita bakar ya teman Oke Kita bakar Ini ulangi Hingga 3 kali pembakaran Dia akan mati ya teman Oke Oke Ini pembakaran sudah Oke teman Biarkan ini dia akan mati sendiri ya Ini lakukan kurang lebih 3 kali pembakaran dia akan mati ya teman Oke teman teman Kita sampai disini Video kali ini Semoga bermanfaat ya teman Oke Sampai jumpa Di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di trafik Terima kasih setelı malan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati